Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Cakmit Cakmit semoga kita semua dalam keadaan sehat baik sekarang saya berada di pasar ayam di kota Pasarpan Pasuruan Jawa Timur ini ada di pasar-pasarpan teman-teman ini depannya pasar-pasarpan ada pasar ayam yang ada cuma hari Sabtu dan hari Selasa ini banyak yang ada yang jual ada yang beli ya pendagang ayam pun banyak yang kumpul berada di sini untuk video kali ini saya coba update harga ayam sekarang mahal apa murah ya tadi saya sudah keliling banyak-banyak sama si ada yang penjual ada yang pedagang ya saya tanya-tanya cari informasi untuk harga ayam saat ini harganya sangat murah sekali teman-teman ya ya ayam banyak ini ada yang jago ada yang masih remaja manggang-manggang ya ini harganya lagi obral obral harganya karena di bulan ini harga ayam sangat-sangat murah sekali teman-teman ya nah ini berada di pasar-pasarpan ini harganya yang tadi saya survei harga ayam yang sudah dewasa ya nah seperti ini ini harganya kurang lebih antara 70-an teman-teman ya harga ayam di atas umur 100 tahun jantan itu harganya cuma kurang lebih 70 ribu nah ini ibu-ibu ini jual juga masih belum laku-laku teman-teman ya ya ada bapak-bapak juga mau jual ini harganya yang jantan ini harganya kurang lebih 70 ribu teman-teman ya nah yang betina yang betina nah seperti ini yang indukan dalam hati ya itu harganya kurang lebih antara 40 paling mahal harganya 50 ya 35 40 paling mahal harganya 50 ribu per ekor yang sudah indukan yang sudah bertelor yang sudah pernah punya anak atau di usia itu makanya apabila kita pernah ayam jangan dipanen pas bulan-bulan seperti ini karena harga ayam sangat murah sekali nanti kita akan rugi akan rugi di pakan akan rugi di perawatannya ya lah itu benda bapak itu mulai dari tadi belum laku teman-teman dibawalah seperti ini mangang-manggang seperti ini ayam antara umur 3 bulan itu harganya antara 25 30 ribu teman-teman paling mahal semahalnya itu harganya 35 nah ini antar kadang dari pedagang yang satu diopet ke pedagang yang dua gitu ya jadi untung untung dikit dilepas biasanya untuk 2 ribu 3 ribu paling banyak 5 ribu sudah dilepas dari pedagang yang satu ke pedagang yang dua ini ada yang transaksi kita itu banyak ayam seperti itu tadi itu yang bukan bangkok yang ayam biasa yang jantan itu harganya kurang lebih 70 ribu yang ketina harganya antara 35 sampai 50 ribu paling mahal seperti itu mungkin teman-teman kalau seandainya mau beli ayam yang remaja umur-umur 3 bulan bisa beli di bulan-bulan seperti ini nanti kita rawat nanti bisa dijual pas mau lebaran nah itu bisa untung karena oleh sekarang kelebaran atau hari raya itu hari raya itu itu kurang lebih 6 bulan kita merawat cari-cari umur 2 bulan 3 bulan sekarang dirawat sampai 6 bulanan nah itu kita akan untung-untung besar sekali teman-teman karena kita nanti beli ayam yang umur 2 bulan 3 bulan harganya kurang lebih 20-25 ya teman-teman nanti pas 6 bulan ke depan pas mau lebaran harga ayam sangat mahal sekali itu bisa dilepas taruh kita bisa untung besar teman-teman tapi kalau pas seperti ini ini banyak ayam yang ditaruh banyak yang gak laku teman-teman yang punya ibu ini sampai dikasih kedua tempatnya teman-teman ada karung ada tidak laku teman-teman ini masih belum laku kasihan ibu ini masih bingung karena harga ayam terlalu murah sekali nah ini berada di pasar-pasarpan yang berada di kabupaten pasuruan ataupun jawa timur nah nanti biasanya ini kan adanya di pasar-pasarpan hari sabtu sama hari selasa biasanya mulai jam setengah 6 sampai setengah 8 jam 8 udah mulai habis semua karena bagian yang tengkula tengkula ayam ini itu sudah berangkat ke pasar induk ayam yaitu di pasuruan di gading di pasar gading di sana kumpulnya pedagang-pedagang ayam pengumpul-pengumpul ayam berada di pasuruan di pasar gading itu teman-teman nah ini punya ibu ini dibawa pulang kemungkinan teman-teman karena harganya sangat-sangat kurang sekali itu juga ada ayam bang teman-teman ya itu banyak transaksi dari pedagang-pedagang kadang ya pedagang itu beli dari paterna dilepar lagi ke pedagang satu dan juga dilepar lagi ke pedagang kedua ya dan seterusnya seperti itu mana yang untung baru dilepas baik terima kasih seperti yang biasa jangan lupa like komen dan subscribe ya semoga kita semoga dalam bahan yang suka tenang semoga terakhirnya sukses selanjutnya dan terus berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih